Cam 2 roll Ya putus anjir Ya seperti biasa saya akan mereview makanan-makanan yang ada di Jakarta ini Terutama makanan terbaik dari Sumatera Barat Dan untuk episode kali ini kita sudah menemukan komentar orang yang cukup terbaik menurut saya Dan ini adalah tempatnya di Rawamangun teman-teman Yaitu tempatnya di Sate Ajo Manih Ajo Manih berarti Ajo-nya manis Ajo itu kalau di bahasa Indonesia itu abang Ini bahasa daerahnya dari Pariaman Jadi abang manis Abangnya Tempatnya itu di pinggir jalan Dan bukanya itu mulai jam 5 sampai malam teman-teman Cuman mereka sudah standby dari jam 3 persiapan dan lain-lain Harga satu porsinya itu sekitar Rp32.000 Belum termasuk karupua-karupua dan kalian ambi ya kawan-kawan Nah disini ternyata bisa campur dagingnya Dan juga bisa pilihan juga Lu mau dagingnya doang Lu mau Atau lemaknya doang Atau mau lidinya aja Bisa Ini padang sekali ya Sumatera Barat sekali dengan kerupuk kulitnya Dengan kerupuk pedasnya Aroma rempahnya kuat sekali Dan juga Ini teman-teman Buat yang belum tahu ini adalah Salah lawa Ini cuma ada di Sumatera Barat aja Ini kayak dari ikan gitu Dan dikasih tepung Gurih sekali Ini satu porsinya kalian dapat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh tusuk Sate Dengan Porsi Lontongnya Ini banyak sekali Kita coba dari Kuahnya dulu Atau bumbunya dulu Wow Kita coba satenya Ini Ini tadi campur ya Yang ini daging Ini Jagingnya Sungguh sangat lembut Sangat benar sekali Saya sempat ragu Pak Jako ini Pakgara-kara aja Den kok Pakgara-kara Nah Ternyanyo den den lah Jawa-jawa Sampai sih kok Biasa sekiranya Unde Ini enak sekali Sumpah Ini gak bercanda Ini setelah saya makan Saya gabungkan semuanya Kerupuk Salah Dagingnya Ini saya kasih Ondehnya Sepuluh Ondeh Ini sempurna Menurut saya Pertanyaan pertama Bila Ajumaniko berdiri Dari Bujangan Dari Bujangan Awak Bujangan Tahun Sembilan Sembilan Bujangan Pertanyaan Pertanyaan Masuk Sikon Dari Bujangan Pertanyaan Pertanyaan Dari Bujangan Sate Bujangan Dari Dari Modo Dari Bujangan Dari Bujangan Maksudnya Lantam Pertanyaan Lantam Berarti Alunado Di Pagi Sore Pagi Pagi Apakah Hari 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 Apa Biasanya Yang Malah Ratu Satu 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 ATE Hori Satu Satu Passo jadi ada kastirnya tapi aja kastirnya sampai setengah jam orangnya gak mau bongkar bro 2 porsi berapa porsilah? biasanya paling banyak kadang-kadang 7000-8000 8000 tusuk 8000 tusuk 8000 tusuk 8000 tusuk sehari ya wajar haji ya masa udah 8000 tusuk gak naik haji iya kan gak mungkin kan terimakasih banyak jo sehat hari jo dan tempat kedua di sate padang ajo ramon yang letaknya di parkiran pasar santa jaksel atau jakarta selatan seperti di ajo mani ajo ramon buka dari jam 4 atau jam 5an karena rame sampai ada batas antrian terpisah buat makan di tempat dan ada bawa pulang harga satu porsi 30.000 beda 2.000 dengan ajo mani di rawa mangun tadi campual lah nak ada lidah ada daging ada jantung ada jantung ada usuh ada empat macam temen-temen campual ya campual suasananya di ajo ramon ini cukup tenang karena tidak di pinggir jalan dan minusnya adalah tidak ada meja untuk kalian makan adanya cuma bangku jadi kalian makan disini piringnya ditaruh di paha kalian walaupun panas tidak apa-apa karena satenya lumayan enak wajar teman-teman merekomendasikan ajo mani dengan ajo ramon ini ya 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 enak sekali dengan rasa ajo mani dengan ajo ramon saya akui ini sama-sama enak tapi saya harus memberikan ondeknya menurut lidah saya sendiri saya yakin ada yang menyukai ajo ramon ada juga yang menyukai ajo mani tapi kalau menurut saya ini ondeknya saya kasih nilai 9 sama-sama enak bedanya adalah yang tadi sedikit pedas yang ini menurut saya malah tidak terlalu pedas malah tidak pedas ini tapi masih masih kategori sate pariyaman awak sudah bersama ajo edi ingat panggilnya ajo edi bukan udah edi karena berasal dari pariyaman tadi ajo edi awak meng compare sama ajo mani tadi ajo mani ada duo sate ya ada duo sate terbaik di Jakarta setawa ajo ramon sama ajo mani nah begitu pertanyaannya sama-sama ajo mani sejak bilo berdiri ajo ramon kok ajo ramon 1986 1986 1986 teman-teman itu saya belum lahir alunlah ya wak le tuh jo awak masih oh alun lo diproses tuh le tuh masih di siko aja wak jadi kok 86 dan langsung tagaknya di siko jo itu mulai merintis awal itu mulai merintis awal 1986 dan langsung di Jakarta oh tampe pertamunya di majo iya pasar santai ini lah oh pasar santai ini oh berarti dari awal berdirinya disini itu adalah niniak mamaknya pasar santai kok ya kan jadi kalo seandainya gak ada ajo ramon le tuti lo pasako hari apa sih yang paling rame dikunjungi penikmat ajo ramon kok kalo yang agak rame itu jumat sabtu minggu jumat sabtu minggu weekend ya kalo senen itu sampe kemis standar ya iya 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 5 ribu sampe 6 ribu tapi kalo jumat sabtu minggu itu bisa mencapai 10 ribu oh bisa sampe 10 ribu 10 ribu tusuk 10 ribu tusuk sehari kayo dong uuuu dari u nya nampak tuh kawan-kawan ya oke berpengaruh gak joe gara-gara pandemi kok dengan penjualan iya paling sekitar 20% ada 20% ada oh tidak terlalu anjlok dong iya berarti sate tidak terkalahkan dengan wabah betul gak joe bapak pun orang wah sedang wabah kok tapi dan tetap ingin sate bisa dipesan joe dan ikut juga bisa di order misal acara pesta atau apun aja oh iya dong kita siap kalau ada resepsi pernikahan kita siap oke mantap itu dia temen-temen itu seh joe di terima kasih banyak iya sama-sama menurut saya ajomani dan ajoramon sama-sama enak dan tergantung lidahnya masing-masing yang mencoba tapi kalau boleh memilih saya memilih ajomani dengan rasa kuahnya yang lebih pedas tapi untuk teman-teman yang tidak terlalu suka pedas mungkin ajoramon adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman semua kalau dari segi tempat saya memilih ajomani karena apa karena ajomani ada menyediakan meja jadi kita bisa lebih tenang untuk memakannya bukan berarti ajoramon tidak tenang tapi karena kebetulan saya kesana tidak ada meja jadi saya harus memilih bangku lain untuk menjadikan meja pada dasarnya kedua sate ini sungguhlah sangat nikmat tergantung siapa yang merasakannya ajomani lebih pedas dan ajoramon lebih kental bumbunya dan buat teman-teman semua silahkan komen apa lagi yang harus saya cari dari masakan padang di kota jakarta ini jangan lupa share komen subscribe dan share video ini teman-teman sampai bertemu lagi selamat menikmati selamat menikmati